Intro Pantesan ya, Om Franz luar biasa sukanya sama Tante Rima cantik. Kalau di make up emang cantik. Siapa yang suka duluan nih Tante dulu? Gimana lucu ya, waktu siapa yang duluan suka. Yang naksih duluan siapa Om? Kayaknya dia. Pertama ketemu di mana Tante? Di Belanda, itu waktu itu tuh saya kan keliatan tadi di foto. Saya jalan pakai kebaya, saya menang jadi international batik queen. Jadi saya dikasih tiket keling dunia sama duitnya apa segan. Jadi waktu sampai di dimana-dari mana-mana Amerika dan mana, terus pulangnya liwat Amsterdam. Di Amsterdam saya diajak sama my best friend yang tinggal di sana. Masih saudaranya Franz kebetulan. Dia bilang, eh gue mau kenalin lu sama saudara gue, dia punya restoran katanya gitu. Sebenarnya enggak ada restoran Indonesia, enggak usah denak gitu. Tapi dia minta terus gitu. Akhirnya, ya deh besok udah mau pulang, kita makan Indonesia gitu. Pergi ke restorannya Franz Tumbuhan. Franz Tumbuhan ini saudaranya teman saya itu. Jadi dia di depan pintu mau masuk restoran, udah di depan pakai buke bunga dengan red roses. Terus kalau dari Belanda kan aduh rosesnya tahu sendiri kan, wow so beautiful. Dia udah nungguin di depan gitu, saya lihat dia zrek gitu. Tante langsung suka, ah tuh om dulu nih kok bisa sampai menyiapkan karangan bunga khusus untuk Tante Rima. Padahal di restoran saya dulu, kalau ada tamu dari Indonesia yang bintang film atau apa, kita selalu sediakan kembang. Dia ketemu Safan sama Widya duluan, duluan juga kasih bunga juga dulu gitu ya, sebelum ketemu saya. Dan Tante langsung tuh wow gitu ya. Setelah itu? Setelah itu terus kita ngobrol, 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 ngobrol. Terus pulang ke Indonesia gitu. Besoknya pulang kan, kok saya nggak bisa tidur-tidur ingetin dia terus gitu. Terus kita telepon-teleponan, aduh sampe uang saya abis untuk telepon. Terus saya cari-cari temen saya yang kaya-kaya, teleponnya tak pinjem. Buat nelfon. Buat nelfon. Dan kemudian awet deh sampe sekarang 38 tahun, Tante berdua mengarungi rumah tangga. Luar biasa, awet luar biasa kalau menurut saya. Tapi itu katanya bukan pertemuan pertama ya, waktu kecil sempat ketemu betul? Iya bener. Nanti kita lihat ini ada foto-fotonya Tante, kita lihat fotonya. Aduh betul, itu lucu tuh. Nah ini dia fotonya. Ada cerita apa di sini? Kita umur dua setengah tahun, cerita dong Pak. Ya orangtua kita kan dari Manado dua-duanya, jadi sekali setahun pulang kampung terus kita orangtua kita sama di kapal ke Manado. Jadi biasa orang Manado kalau lagi nggak ada kerjaan main bridge zaman dulu. Nah kita ditaruh di box ya berdua. Pertamanya ini sebelum ini, sebelum potret ini. Jadi waktu itu kita umurnya baru 11 bulan ya. Orangtuanya Franz dan orangtua kita pulang ke Indonesia pakai kapal dari Manado. Dari Manado ke Surabaya ya baru nanti naik gitu. Di kapal mereka main bridge, kita berdua ditaruh di box umur 11 bulan dan dia kencingin saya terus. Mami saya bilang, kamu sebentar-sebentar mesti saya ganti popoknya bukan karena kamu yang pipis. Tapi dipipisin sama Franz. Lucu banget. Terus akhirnya kita semuanya pindah dan tinggalnya di Bandung. Masih selalu tuh menadu-menadu pada berkumpul-kumpul kan. Semua dan antara lain itu yang tadi fotonya waktu kita kecil itu. Luar biasa ya. Ya dibikin dan diberikan kepada kita oleh Tante yang waktu kita berdua menikah dia kasih kado itu. Saya ingin ke Om, Om apa sih rahasianya bisa bertahan sampai sekarang? 38 tahun mengarungi rumah tangga itu kan luar biasa. Ada gak hal yang membuat Om ini sebel banget gitu sama Tante Rima? Pada saat sedang apa misalnya? Sebel. Ada gak? Sama saya. Hal kecil setiap hari? Gak ada. Benar. Saya selalu manis ya. Katanya kalau nyetir, kalau nyetir ikut nyetir. Nah itu, itu. Sebel kalau suka sok tau itu aja. Bentuk sok taunya misalnya seperti apa Om? Ya kalau lagi diskusi atau apa dia selalu bener gitu ya. Oke dia. Saya ngalah gitu. Ya dia paling sebel kalau saya ngikut-ikut nyetir. Kalau dia lagi nyetir. Abis dia juga mau balapan lulu. Oh kan jadinya meri. Ikut nyetir maksudnya Tante. Jadi jangan ke kiri, ke kiri, ke kiri. Kanan, aduh jangan ke sana, jangan ke sini gitu. Jadi ngikut itu. Dan itu marahnya lama atau tidak? Gak lah. Cuman marah begitu aja. Om punya resep? Apa saja Om misalnya poin-poinnya yang membuat bisa bertahan lama? Kan. Pekawinan itu take and give kan. Saya give terus, dia take terus. Belum begitu banyak bantuan yang kami dapat. Dan dokter Van Heel ini yang operasi saya. Yang menyisakan masih ada sedikit. Tapi ya tentu berbeda dong. Ini masih asli. Ini sudah dipakaiin apa? Pakaiin ini apa sih namanya? Pakai ginian nih. Plastik. Biar sama. Kan kalau enggak, enggak lucu kan. Masukin. Oke, kami kembali sesaat lagi. Pakaiin. 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 Terima kasih.